Ngeplok gitulah di area Hai guys, kembali lagi bersama aku di channel In Love I Did Kalian penasaran ya aku minum apa? Nih, karena aku nanti malah mau tempur Aku minum kopi tempur guys Kopi tempur SLB Kopi sehat lahir batin Kopi SLB ini bukan cuma untuk cowok guys Untuk cewek juga bisa Hasilnya apa sih buat cowok? Hasilnya buat cowok itu memperbesar ukuran Mr. P Durasi anu-anu jadi lebih tahan lama Dan juga spermanya itu jadi sehat Maka dari itu bisa membantu kita buat Nambah anak ataupun program mempunyai anak itu guys Kalau buat cewek apa sih kehasiatnya? Buat cewek itu hasiatnya mengharumkan vagina Terus menghilangkan rasa nyeripas lagi haid Dan menghilangkan keputihan Ini kopinya enak banget loh guys Nggak usah dicampur gula lagi Ini udah enak banget Nah untuk harganya Harganya terjangkau banget guys Per boxnya ini cuma 250 ribu rupiah Per sasetnya cuma 30 ribu doang Terjangkau banget kan Buat kalian yang mau order Silahkan kalian cek kolom deskripsi ya Aku akan tulis info dan pemesanannya disitu Kalian pada tau nggak Hal-hal yang disukain istri kalian pas lagi anu-ane itu apa? Pasti kebanyakan belum pada tau ya Nggak pada saling terbuka sih Jadinya kurang maksimal deh muasin pasangan Tapi nggak perlu khawatir Karena di video kali ini aku tuh bakal ngasih tau kalian Apa sih yang disukai cewek-cewek pas lagi anu-ane Mungkin kan nggak beda jauh ya istri kalian sama aku Soalnya kan sama-sama cewek Soalnya kan sama-sama punya anu itu tuh Kalian mau tau? Makanya yuk simak video ini sampai habis Tapi sebelum itu seperti biasanya Aku nggak bosen-bosen ingetin kalian Buat subscribe channel aku Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku update video Oke? Jangan tonton! Di poin yang pertama yaitu pelan-pelan Nggak semua cewek itu suka sama yang cepet-cepet gitu loh Nggak semuanya suka itu Kebanyakan cewek itu sukanya yang pelan-pelan guys Bari kita kan menikmati alurnya Dari mulai megang tangan Sampai ya sampai poin intinya gitu Sampai ke intinya Jadi dinikmatin secara pelan-pelan Itu tuh cewek lebih suka kayak gitu guys Jadi kalian udah tau nih Cewek suka pelan-pelan Lakuin ya pelan-pelan aja Yang penting enak Yang selanjutnya yaitu bicara nakal Buat cowok-cowok yang alim nih Nggak apa-apa di luar alim Tapi pas lagi anu-anu sama istri Ya nakal sedikit lah Nggak apa-apa Jangan diem aja Ungkapin tuh kata-kata nakal Kata-kata mesra Biar si cewek itu makin naik tuh Kita tuh suka kayak gitu guys Jadi jangan diem aja ya Berusaha kalian tuh Ya sedikit ngakal nggak apa-apa lah Oke Yang selanjutnya yaitu Sedikit kasar Cewek tuh emang suka kelembutan Tapi pas lagi anu-anu ya beda lah guys Kita tuh kadang Gairanya tuh suka meletup-meletup gitu loh Kalau ada sedikit kasarnya gitu Jadi makin naik gitu guys Jadi usahakan ya Kalian tuh ya Sedikit kasar mah nggak apa-apa Asal jangan main pukul-pukulan kayak gitu lah Sedikit kasarnya tuh maksudnya gimana sih Kayak misalnya Misalnya Nih Gitu ya Ya jangan cuma Di Emut-emut doang Ya digigit sedikit nggak apa-apa lah Digitannya yang mesra gitu Nggak apa-apa guys Terus Sedikit Apa ya Ngeplok gitu lah di area sensitifnya Itu juga nggak apa-apa Asalkan jangan sampai merah Misalnya kayak gitu Pokoknya gitu Kita tuh suka Sama yang sedikit kasar Tapi jangan semuanya kasar Jangan Sedikit aja guys Yang selanjutnya Yaitu Mencoba hal baru Cewek kan nggak suka Menonton ya Apa salahnya sih Kita mencoba hal baru Kayak Gayanya Yang baru Gitu Ya cobain aja Gaya yang belum pernah kita lakuin Ataupun yang jarang kita lakuin Terus Hal baru Seperti tempatnya Misalkan Nggak melulu di atas kasur Misalkan di kamar mandi Atau di atas meja makan Atau di ruang tengah Misalkan Di dapur Kayak gitu kan Nggak apa-apa Asalkan ya cuman ada kita berdua Cuman ada suami dan istri Jangan ada orang lain Terus Kita bisa nih Dalam sesi satu anu-anu gitu Kita tuh Kayak bikin cerita-cerita gitu loh Kayak Ya berfantasi gitu Kalian saling ngukapin aja Fantasi kalian masing-masing kayak gimana Misalnya cerita dokter sama pasien Ya dibuat-buat aja Itu kan bisa Meningkatkan Ininya ya Gairahnya gitu Ya Nggak ada salahnya kok mencoba hal baru Yang selanjutnya yaitu Disentuh Di bagian sensitif Kalian Jangan-jangan ada yang belum tahu Bagian sensitifnya cewek Bagian sensitifnya istri kalian Aduh kebangetan Kalau misalkan Istri kalian Nggak ngomong secara terbuka Secara belak-belakan ke kalian Ngasih tahu bagian sensitifnya Yang mana aja Kalian bisa inisiatif Nge-explore Semua bagian tubuh Istri kalian Jadi kalian explore aja tuh Tubuh dia Terus kan kelihatan tuh Kalau ekspresinya Meremelek Meremelek Kayak gitu kan Berarti Itu bagian sensitifnya Terus kelihatan dong Bedanya geli Hama enggak tuh Kelihatan banget Dari ekspresinya Jadi kayak gitu Ya ini bisa digunain Pas lagi pemanasan ya Jadi cewek tuh suka banget Disentuh Di bagian sensitifnya Ya kalian bisa tuh Atraksi di bagian sensitif Si cewek Jadi gitu guys Kita suka banget Disentuh di bagian sensitif Yang selanjutnya Yaitu Mendapat Pujian Kita cewek-cewek tuh Suka penasaran Gimana sih performa kita Pas lagi anu-anu Ya kita tuh suka lah Yang namanya dipuji Kalian tuh bisa tuh Abis kayak gitu Atau pas lagi kayak gitu nih Pas lagi anu-anu Kalian sambil muji Bisa kan Sayang Asik banget sih Kecotong Kayak gitu Sayang asik banget sih Goyangannya Misalnya kayak gitu Pokoknya kalian sering-sering Mungkin deh muji pasangan Biar pasangan Kalian tuh makin semangat guys Itu juga kan Bisa makin Naik tuh Gayanya Jangan kalian Keluhin ya Misalkan kalian tau nih Pasangan tuh Ada kekurangan Dari goyangannya Atau misalkan Kekurangan di yang lainnya Nah biar Kekurangan itu Berkurang Atau ditutupin Solusinya ya Kalian dengan memuji Biar si pasangan tuh Makin Semangat Buat Ngurangin kekurangan itu Atau buat Ningkatin performanya Kalau Dikasih keluhan Cewek tuh jadi Males tau gak Jadi kalian harus Sering-sering muji ya Biar nambah Keromantisan juga Iya gak sih Nah itu dia guys Beberapa hal Yang disukain cewek Pada saat Anu-anu Gimana Setelah kalian tau ini Kalian praktekin ya Biar istri kalian tuh Makin cinta Sama kalian Oke guys Segitu aja Video kali ini Dan tunggu aku Di video berikutnya Yang pastinya akan Sangat menarik Dan juga bermanfaat Oke guys Sampai jumpa Daaah Sampai jumpa sub indo by broth3rmax